Selaku warga dari Langiyarhar, informasi yang kami peroleh bahwa Bapak bersama sejumlah warga menanam sasi di Ohoi. Mungkin bisa jelaskan apa yang menyebabkan sehingga pemasangan sasi itu dilakukan oleh Bapak bersama warga? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Penanaman sasi itu dilakukan oleh kami keluarga besar sirsawat, maupun keluarga besar Laisinan, keluarga besar Yerwarin dan keluarga besar Yoryan. Tujuan dari pemasangan sasi itu ialah perlantikan pejabat keperluhoi tertanggal 23 Maret. Karena kami selaku garis lurus sudah ketemu dengan Pak Bupati, saya dua kali ketemu. Dan kami sudah sampaikan kepada Pak Bupati, namun tidak ada respon dari Pak Bupati. Akhirnya pada tanggal 22-23 pelanjikan, Bapak, orang kaya definitif, dan kami pulang ke kampung. Kami berembuk dengan semua keluarga besar sirsawat, keluarga besar Laisinan, Yorwari, Yoryaan. Nah, pada hari Minggu, tanggal 28, kami pasang sasi di empat titik, yaitu SD Impress Lenggierhar, jalan dengan jalan di Serba, jalan di Lahkatu, dan di Pustul Pohen Lenggierhar. Mungkin terkait dengan pelantikan tadi, Bupati melantik orang yang tidak punya hak seperti itu ya? Iya. Mungkin bisa jelaskan latar belakang dari yang dilantikin? Iya. Latar belakang orang yang dilantik kemarin itu secara adat itu di atas nama siapa? Atas nama Sudara Noho Yap Penyelan. Nah, perlu saya sampaikan juga pada malam hari ini, Sudara Noho Yap Penyelan tidak punya hak sedikitpun atas orang kaya di Tanah Lenggierhar. Sebentar saya selaku kepala marga punya hak resmi secara garis lurus di Ohoy Lenggierhar. Informasi yang kami peroleh bahwa dalam Ohoy ini sudah dibagi-bagi matanya, yang berperan-berperan seperti apa yang menjadi imam, apa yang menjadi kepala hoi, seperti itu. Bisa saya jelaskan? Jadi, apa yang Bapak sampaikan itu betul. Jadi, kami dari deluhur, yaitu Haji Yusuf. Punya anak laki-laki lima. Perlu saya jelaskan. Anak pertama, Syed Nara Halus. Dia anak kedua, Haji Yusuf. Anak ketiga, Haji Muhammad. Anak keempat, Abdul Rahman. Anak kelima, Abdul Malik. Jadi, pembagian kekuasaan itu dari deluhur kami, dari Haji Yusuf. Jadi, Syed Nara Halus pulang ke Har menjadi orang kaya pertama di Raja Muda di Har dan orang kaya. Setelah itu, dia serahkan kembali orang kaya di Lenggierhar kepada Haji Muhammad, teteh saya. Haji Muhammad menjabat sebagai orang kaya dari tahun 20 sampai dengan tahun 1940. Setelah itu, beliau digantikan oleh anaknya yang bernama Jamaluddin, Syed Sabat. Beliau tahan dari tahun 1940 sampai dengan 1990. Orang kaya ketiga dari Marga Syed Sabat, yaitu Muhammad Ren, Syed Sabat, ayah saya. Beliau menjabat dari tahun 1990 sampai 1999, terjadi pemedihan. Waktu itu, masih pakai Undang-Undang nomor lima tahun 75. Di mana warga negara setiap warga negara punya hak yang sama. Mencolongkan diri sebagai presiden, gubernur, bupati, maupun kepala Ohoy, orang kaya pada saat itu. Jadi, mereka tidak punya hak atas sedikit pun terseorang kaya. Karena mereka punya mata rumah itu yaitu badan emas. Sebentar saya sendiri punya mata rumah itu, Dut kubuni batuk ya fah. Arti daripada mata rumah yang Dut kubuni fah. Dut itu adalah... Dut itu diartikan tangga. Sedimental kubuni yaitu pemerintahan. Dut kubuni batuk ya fah. Itu ya fah itu yaitu yaitu. Selain dia mengisi semua permasalahan orang kaya yang ada di Lepuhilang Gerhar. Itu terkait dengan... Sementara mereka punya hatib dan pemangku adat. Sementara saya, orang kaya berserta dengan imam. Dengan imam. Ya, mungkin tujuan dari pemasangan saya sini apa? Tujuan dari pemasangan saya ini kita minta kepada Bapak Putri Malku Tenggara Untuk segera meninjau kembali SK yang kemarin yang dilantik. Kita minta supaya SK itu dibatalkan. Untuk mencari solusi ya gitu? Ya, mencari solusi yang terbaik. Apabila pemerintah daerah tidak mengindahkan seperti apa? Kalau anda kata pemerintah daerah tidak mengindahkan itu, Maka kami tetap pada penelitian sasi berdiri sampai hari raya kami. Ya, mungkin harapan dari Pak Amir Kepala. Ya, harapan saya. Masyarakat juga untuk mungkin tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, jadi harapan saya seperti apa yang saya sudah sampaikan kepada semua masyarakat Tenggara Bahwa saya tidak pernah bikin masalah dengan masyarakat Tenggara Khususnya dengan masyarakat Utara Timur Keseluruhan. Tujuan dari kaya pemasangan sasi itu adalah kaya menentukan punya hak Kaya pemerintah daerah. Agak segera menangkubili kami punya permintaan itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.